Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Cina terkenal sebagai negara dengan jumlah jiwa terbanyak di dunia, tetapi juga memiliki sebagian wilayahnya yang berbentuk gurun yang sangat luas, yaitu sekitar 27 persen atau lebih dari seperempat luas daratan Cina saat ini adalah gurun. Luas gurun pasir di Cina terus meningkat setiap tahun dan hal ini disebut juga dengan desertifikasi, atau penggurunan, yaitu perubahan lahan yang subur dan bisa dihuni menjadi gurun. Gurun Gobi adalah salah satu gurun terbesar di Cina. Gurun Gobi berlokasi di bagian utara Cina dengan luas kurang lebih 1,3 juta kilometer persegi. Setiap tahunnya, gurun Gobi makin meluas sehingga banyak orang yang tinggal di bagian utara Cina harus mengungsi karena terdampak penggurunan tersebut. Salah satu faktor kunci yang menyebabkan gurun Gobi makin meluas adalah adanya sentromer atau yang juga disebut dengan yellow dragon, yaitu sentromer ini merupakan badai pasir yang sering menghantam wilayah Cina dan jangkauannya ini dapat sampai ke Beijing. Badai pasir tersebut merupakan ancaman ekologi terbesar yang harus ditangani Cina. Salah satu penyebabnya adalah akibat deforestasi atau penggundulan hutan. Dalam sejarahnya sendiri, deforestasi di Cina dimulai pada tahun 1949 yang dikenal dengan nama Trigrate Cutting. Pada saat itu, Mao Zedong berkomitmen tinggi terhadap industrialisasi. Kayu digunakan di hampir setiap aspek dari upaya industrialisasi sehingga akibatnya hutan ditebang secara besar-besaran melebihi laju pertumbuhan pohon. Penyebab lainnya adalah pemanasan global. Kemudian penggunaan air yang berlebihan hingga penggembalaan ternak yang berlebihan juga menjadi penyebab penggurunan di wilayah utara Cina. Jumlah pengungsi akibat dari penggurunan dan pemanasan global di wilayah utara Cina mencapai 350 ribu orang dan untuk menyelesaikannya pemerintah Cina membuat proyek yang bernama Great Green Wall atau Tembok Besar Hijau. Proyek ini adalah proyek berskala besar dengan melakukan penanaman pohon di sepanjang perbatasan gurun Gobi. Proyek ambisius Cina ini dimulai pada tahun 1978 silam dan direncanakan akan selesai sekitar tahun 2050 mendatang. Proyek tembok hijau ini merupakan program penghijauan terbesar di dunia. Dalam perencanaannya, akan ditanam sabuk pelindung pada lahan seluas 86 juta hektare. Nantinya, tembok hijau Cina ini akan membentang sepanjang 4.500 km. Kemudian, program tersebut dirancang untuk menghentikan ekspansi gurun Gobi dan mencegah degradasi lahan agar tidak makin meluas. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi angin kencang yang dapat mengangkat pasir dan menyebarkannya ke wilayah utara Cina. Pada tahun 2018, pohon yang telah ditanam pada proyek ini telah mencapai 66 miliar pohon dan ketika selesai di tahun 2050 nanti, hutan buatan pada proyek ini juga akan menjadi hutan buatan yang terbesar di dunia. Karena proyek ini merupakan proyek berskala besar yang melibatkan penanaman berbagai jenis tanaman, sehingga pemerintah juga melibatkan warganya terutama yang hidup di wilayah utara untuk membantu dan ikut andil dalam proyek tersebut. Sebelum menanam pohon, pemerintah dan warga Cina menggunakan jerami. Jerami tersebut ditanam membentuk kotak-kotak pada area di leren gurun. Tujuan utama dari penanaman jerami ini adalah untuk mengurangi jumlah pasir yang tertiup angin serta mencegah agar bukit pasir tidak bergerak. Ketika bukit pasir sudah tidak bergerak dan kuat, selanjutnya adalah menanam bibit pohon pada area di kotak-kotak jerami tersebut. Dengan adanya pohon pelindung, nantinya para penduduk dapat menanam berbagai macam tanaman yang membutuhkan sedikit air seperti jagung dan lain-lain. Selain gurun Gobi, badai pasir yang sering menyerang kota Beijing berasal dari gurun Kubuki yang merupakan gurun terbesar nomor tujuh di Cina. Dalam setahunnya, Beijing diserang badai pasir antara 70 sampai 80 kali. Namun, setelah adanya program penanaman pohon, badai pasir yang terjadi hanya berkisar 3 sampai 4 kali saja. Berbeda dengan penanaman pohon sebelumnya, pada area gurun Kubuki setelah lubang pada pasir digali, batang tanaman ditanam pada lubang tersebut. Kemudian, tanaman diberi air bertekanan tinggi yang berasal dari sumur yang dibuat oleh para warga. Menurut para warga, metode ini memiliki tingkat keberhasilan hingga 85% dibanding metode lainnya yang tingkat keberhasilannya sekitar 10 hingga 20%. Cara lain mengatasi penggurunan di gurun Kubuki ini adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, yang terluas di dunia. Luas dari PLTS ini adalah 195 kali lapangan sepak bola dan terpasang sebanyak 196.320 panel surya. Uniknya, PLTS ini dibangun dengan bentuk pola tertentu dan jika dilihat dari atas, PLTS di gurun Kubuki ini membentuk pola seperti seekor kuda. Desain tersebut terinspirasi oleh industri peternakan kuda dan tradisi balap kuda dari para pengembala inner Mongolia yang berada di dekat gurun Kubuki ini. Selain untuk menghasilkan energi bersih, pembangunan PLTS di gurun Kubuki ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk melemahkan kekuatan angin serta menahan pasir yang berada di bawah panel surya agar tidak bergerak. Adanya panel-panel surya ini juga berfungsi untuk melindungi tanaman di sekitarnya dari terik matahari sehingga proses evaporasi tanaman dapat berkurang dan membuat tanaman tidak akan cepat mati. Dampak dari badai pasir juga membuat jalan raya yang ada di sepanjang gurun di China sering tertutup oleh pasir. Di China, terdapat jalan bebas hambatan yang melintasi gurun taklamakan. Jalan sepanjang 522 km itu seringkali tertutup oleh pasir dari gurun. Salah satu upaya pemerintah China adalah secara rutin membersihkan pasir yang ada di jalan tersebut agar para pengendara selalu aman saat melewatinya. Dalam membersihkan pasir, para petugas menggunakan bulldozer hingga truk pengangkut pasir dan terkadang pasir yang dibersihkan ini jumlahnya sangat banyak sehingga dibutuhkan banyak truk di mana panjang jumlah truknya jika ditotal bisa mencapai 10 km. Selain rutin membersihkan pasir di jalan, di sepanjang sisi jalan juga ditanami berbagai pohon untuk mencegah pasir menutupi jalan serta mencegah jalan terkena erosi. Adanya pohon pelindung itu juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan yang melintas. Proyek penanaman pohon di sepanjang jalan gurun taklamakan dilakukan pada tahun 2003 dan dalam waktu 2 tahun dari 522 km total panjang jalan, 436 km di sepanjang sisinya terdapat pohon pelindung dengan lebar 100 meter. Untuk mengairi semua pohon tersebut, digunakan sistem irigasi tetes di mana airnya berasal dari 108 sumur bawah tanah buatan. Tiap harinya juga terdapat petugas yang memeriksa kondisi pipa air. Para petugas tinggal di rumah yang juga berfungsi sebagai gudang pemeliharaan dengan jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya adalah 4 km. Sedangkan energi listrik yang digunakan untuk memompak air dari sumur bawah tanah itu menggunakan energi listrik yang berasal dari panel surya. Program penanaman pohon di Cina ini juga banyak menuai kritikan. Hal ini dikarenakan badai pasir masih sering terjadi di wilayah utara Cina. Namun, di sisi lain, program tersebut berhasil merubah area gurun menjadi lahan hijau. Pada tahun 2022 yang lalu, area penghijauan di Cina telah mencapai 64 juta hektare. Sebelumnya, total area yang terkena penggurunan di Cina setiap tahunnya mencapai 10.400 km persegi pada sekitar tahun 1980. Namun, kini area yang terkena penggurunan telah menyusup menjadi 2.400 km persegi setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.